Halo co-friends, jadi disini ada sebuah soal cerita. Apabila kita baca pada soal cerita disini bahwa diketahui ada suatu pabrik gerabah perbahan tanah liat memproduksi gerabah melalui dua tahap. Untuk tahap yang pertama, menggunakan mesin satu untuk mengolah tanah liat menjadi bahan siap cetak. Sedangkan untuk tahap yang kedua, menggunakan mesin dua untuk mengolah bahan siap cetak menjadi gerabah. Apabila A menyatakan sebagai jumlah tanah liat dalam satuan karung dan untuk B sendiri menyatakan jumlah bahan yang siap cetak. Dimana disini ketahui untuk tahap pertama, dimana B disini akan sama dengan Fx persamaannya merupakan 5A dikurangi dengan 3. Sedangkan pada tahap yang kedua, dituliskan sebagai GB sama dengan 3B dikurangi dengan 2. Maka dapat kita substitusikan angkanya. Disini diketahui jika satu buah gerabah seraga 6.000 dan terdapat 100 karung tanah liat. Maka untuk yang tahap pertama, kita menggunakan tanah liat. Maka disini kita masukkan. 5 dikalikan dengan A-nya sendiri merupakan tanah liatnya. adalah 100 karung. Maka 5 x 100 dikurangi dengan 3. Disini hasilnya sama dengan 500 dikurangi dengan 3 adalah 497. Kemudian untuk yang kedua, tahap kedua, dari tanah liat ini diolah kembali untuk menjadi bahan siap cetak. Maka kita masukkan nilai B yang sudah kita dapat tadi, yaitu adalah 497 ke dalam persamaan yang kedua. Maka disini menjadi G 497 sama dengan 3 dikalikan B-nya sendiri merupakan 497, kemudian dikurangi dengan 2. Maka disini hasilnya akan sama dengan 1491 dikurangi dengan 2. hasilnya adalah 1489. Kemudian setelah kita mendapatkan jumlah bahan siap cetaknya, kita kalikan dengan harganya. Maka disini menjadi 1489 dikalikan dengan harga 1 buah gerabahnya. Disini harganya adalah 6.000. Maka 1489 dikalikan dengan 6.000. Untuk hasil akhirnya sebesar 8.934.000 rupiah. Maka untuk pilihan yang tepat merupakan pilihan yang D. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Oh, oh, oh.